Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dewi Yisi Prasyesi NPM 218-110157 Berasal dari Universitas Islam Riau, jurusan Psikologi Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Fikri MSI atas waktu dan kesempatannya sehingga saya dapat menjelaskan materi saya yaitu kesadaran Pertama-tama kita akan membahas siapa itu kesadaran Kesadaran telah menjadi satu topik terpenting kajian psikologi dan ilmu pengetahuan lain dewasa ini Kesadaran memang telah menjadi satu konsep yang sering digunakan psikologi Namun, kesadaran merupakan konsep yang membingungkan dalam ilmu pengetahuan mengenai pikiran Salah satu penyebabnya adalah karena pengertian kesadaran sangat bervariasi sehingga tidak ada satu pengertian umum yang dapat diterima semua pihak Kata menjadari sesuatu atau to be conscious of something Dalam bahasa latin, pengertian aslinya adalah membagi pengetahuan tentang sesuatu itu dengan orang lain atau diri sendiri Kata conscious atau sadar dan consciousness atau kesadaran Nah, secara harfiah, kesadaran sama artinya dengan mawas diri atau awareness Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi di mana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal Namun, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara sama-samar disadari oleh individu sehingga akhirnya perhatiannya terpusat Selanjutnya, ada macam-macam kesadaran Di sini, saya mencakup macam-macam kesadaran itu ada dua Yaitu yang pertama ada kesadaran pasif dan kesadaran aktif Kita bahas kesadaran pasif Kesadaran pasif adalah keadaan di mana seorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu baik stimulus internal maupun eksternal Contohnya, kesadaran sederhana, emosi, penginderaan, dan kesan Yang kedua, ada kesadaran aktif Kesadaran aktif adalah kondisi di mana seseorang menitik beratkan pada inisiatif dan mencari dan dapat menyeleksi stimulus-stimulus yang diberikan Contohnya, mengambil inisiatif atau memonitor diri sehingga memunculkan regulasi diri Nah, di sini kita dapat rumusan masalahnya yaitu Bagaimana teori kesadaran menurut beberapa para ahli Dan bagaimana konsep-konsep kesadaran manusia Teori yang saya ambil yaitu teori kesadaran menurut Carl Jijang Menurut Carl Jijang, kesadaran itu dibagi tiga Yang pertama ada kesadaran atau ego Yang kedua ada personal unconscious Yang ketiga ada collective unconscious Kita bahas satu persatu Yang pertama ada kesadaran atau ego Ego merupakan jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan-perasaan sadar Ego bekerja pada tingkat conscious dari ego lahir perasaan identitas dan kontifitas seseorang Ego seseorang adalah gugusan tingkah laku yang umumnya dimiliki dan ditampilkan secara sadar oleh orang-orang dalam suatu masyarakat Ego merupakan bagian manusia yang membuat ia sadar pada dirinya Yang kedua ada personal unconscious Struktur persi ini merupakan wilayah yang berdekatan dengan ego Terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah disadari Tetapi dilupakan dan diabaikan dengan cara repression atau suppression Pengalaman-pengalaman yang kesannya lemah juga disimpan ke dalam personal unconscious Pernakanan kenangan pahit ke dalam personal unconscious dapat dilakukan oleh idiri sendiri secara mekanik Namun bisa juga karena desakan dari pihak luar yang kuat dan lebih berkuasa Yang ketiga ada collective unconscious Merupakan godang bekas ingatan yang diwariskan dari masa lampau leluhur seseorang Yang tidak hanya meliputi sejarah ras manusia sebagai sebuah spesies tersendiri Tetapi juga leluhur pra-manusiawi atau nenek moyang binatangnya Collective unconscious didiri dari beberapa archetype Yang merupakan ingatan ras akan suatu bentuk pikiran universal yang diturunkan dari generasi ke generasi Bentuk pikiran ini menciptakan gambaran-gambaran yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan Yang dianut oleh generasi tertentu secara hampir menyeluruh dan kemudian ditampilkan berulang-ulang pada generasi berikutnya Beberapa archetype yang dominan seakan terpisah dari kumpulan archetype lainnya dan membentuk satu sistem tersendiri Selanjutnya ada teori kesadaran oleh Sigmund Freud Dalam teori tentang alam sadar atau Conscience Mind Freud menjelaskan bahwa alam sadar adalah satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realitas Terkait dengan alam sadar ini Apa yang dinamakan oleh Freud sebagai alam prasadar atau kita sebut Pre-Conscience Mind Yaitu jembatan antara Conscious dan Unconscious Berisikan segala sesuatu yang dengan mudah dipanggil ke alam sadar Seperti kenangan-kenangan yang walaupun tidak kita ingat ketika kita berpikir Tetapi dapat dengan mudah dipanggil lagi Atau seringkali disebut sebagai kenangan yang sudah tersedia atau available memory Alam bawah sadar atau Unconscious Mind Merupakan bagian yang paling dominan dan penting dalam menentukan perilaku manusia Mencakup segala sesuatu yang sangat sulit dibawa ke alam sadar Seperti nafsu dan insting kita Serta segala sesuatu yang masuk ke dalamnya karena kita tidak mampu menjangkaunya Seperti kenangan pahit atau emosi yang terkait dengan trauma Fred berpendapat bahwa alam bawah sadar adalah sumber dari motivasi dan dorongan yang ada dalam diri kita Apakah itu hasrat yang sederhana seperti makanan atau seks, daya-daya neurotik Atau motif yang mendorong seseorang seniman atau ilmuwan berkarya Namun anehnya, menurut Fred kita sering terdorong untuk mengingkari atau menghalangi seluruh bentuk motif ini Naik ke alam sadar Oleh karena itu, motif-motif itu kita kenali dalam wujud samar-samar Fred mengembangkan konsep struktur mind di atas dengan mengembangkan mind apparatus Yaitu yang dikenal dengan struktur kepribadian Fred Dan menjadi konstrukturnya yang terpenting yaitu ID, Ego, dan Super Ego Kita bahas apa itu ID, Ego, dan Super Ego Yang pertama ada ID, adalah struktur paling mendasar dari kepribadian Seluruhnya tidak disadari dan bekerja menurut prinsip kesenangan Tujuannya pemenuhan kepuasan yang segera Yang kedua ada Ego berkembang dari ID Struktur kepribadian yang mengontrol dari kesadaran dan mengambil keputusan atas perilaku manusia Dan yang terakhir ada Super Ego, merefleksikan nilai-nilai sosial dan menyadarkan individu atas tuntutan moral Super Ego berkembang dari Ego saat manusia mengerti nilai baik-buruk dan moral Apabila terjadi pelanggaran nilai, Super Ego menghukum Ego dengan menimbulkan rasa bersalah Nah, Ego selalu menghadapi ketegangan antara tuntutan ID dan Super Ego Apabila tuntutan ini tidak berhasil dan diatasi dengan baik Maka, Ego terancam dan muncullah kecemasan anxiety Dalam rangka menyelamatkan diri dari ancaman Ego melakukan reaksi defensif atau pertahanan diri Hal ini dikenal sebagai defense mechanism yang jenisnya bermacam-macam Selanjutnya ada konsep-konsep kesadaran manusia Yang pertama ada kondisi terjaga Kita akan membahas tingkatan-tingkatan dari kondisi terjaga Yang pertama ada melamun atau daydreams Banyak hal-hal yang terjadi dalam kesadaran sehari-hari Dan mimpi yang digabungkan dalam tingkat kesadaran Dalam kondisi terjaga yang dinamakan melamun Melamun adalah waktu berpikir Dan perasaan tentang hal-hal yang tidak terikat Oleh apa yang logis atau mungkin terjadi dalam kehidupan Melamun bukanlah sesuatu yang terjadi sangat jarang Banyak dari kita yang sering melamun setiap hari Sigmund Freud, seorang penemu psikoanalisis berkebangsaan Austria Percaya bahwa melamun dapat mengurangi tekanan atau kekecewaan Yang ditinggalkan karena keinginan Atau kebutuhan yang diinginkan tidak terpenuhi Selanjutnya yang kedua ada kesadaran yang terbagi dua pada waktu yang sama Dalam tingkat kesadaran ini Kesadaran seseorang terbagi dua Dan orang tersebut melakukan dua aktivitas Yang memerlukan kesadaran secara stimulus pada waktu yang sama Contohnya, Jack baru saja menonton film The Dark Knight Rises Ketika perjalanannya pulang dengan mengendarai mobil Jack berfantasi bahwa dia adalah Batman dalam dunia nyata Sehingga dia berkaya seolah-olah dia menyelamatkan orang-orang yang dia cintai Membasmi penjahat-penjahat dari Gotham City Serta menemukan pujaan hati Secara tidak sadar, Jack telah melanggar beberapa lampu lalu lintas Serta membuat beberapa belokan Dan akhirnya sampai di tujuan Inilah yang dimaksud dengan divided consciousness Dimana kesadaran seseorang terbagi dua Dan melakukan dua aktivitas secara stimulus Selanjutnya yang ketiga ada konsep ketidaksadaran pikiran Arti, dari ketidaksadaran biasanya digunakan oleh psikolog Untuk mengambil pendekatan filosofis Untuk mengerti masalah orang dan mengetahui kondisi seseorang Bagaimanapun, ketidaksadaran harus dipelajari dan tidak boleh dilupakan Ketidaksadaran pikiran adalah keadaan Dimana otak Anda menyimpan hal-hal atau suara atau kata-kata yang tidak Anda sadari Pada saat Anda fokus pada hal yang lain dalam waktu dan tempat yang sama Karena kata-kata tersebut direkam oleh otak Anda meskipun Anda tidak menyadarinya Inilah yang dinamakan ketidaksadaran pikiran Contohnya, Jack menghadiri pameran musik di sebuah mall Banyak judul-judul lagu populer yang diputarkan Sebut saja lagu tersebut adalah A, B, C, D, dan E Dari kelima lagu tersebut, si Jack lebih fokus pada lagu B Dan mengabaikan atau tune out lagu-lagu lainnya yang sedang dinyanyikan Secara tak sadar, otak Jack telah merekam beberapa lirik lagu yang diabaikan Atau tidak fokus oleh Jack Ketika Jack pulang ke rumah, adik Jack si Bill memutarkan lagu E Sontak saja, Jack mengatakan kepada Bill bahwa dia pernah mendengarkan lagu tersebut Inilah yang disebut dengan konsep ketidaksadaran pikiran Atau yang lebih dikenal dengan cocktail party phenomenon Dan yang terakhir, kita akan bahas konsep kesadaran yaitu tidur dan mimpi Ada beberapa konsepnya, yaitu yang pertama ritme biologis dan tidur Merupakan naik dan turunnya hormon Keadaan ini dikendalikan oleh jam biologis Yang pertama ada siklus musiman dan tahunan Yang kedua ada siklus 28 hari Dan yang ketiga ada siklus 24 jam Yang kedua ada ritme sirkandian Yang merupakan siklus perilaku atau fisiologis Hairan yang mencakup siklus tidur atau bangun Suhu tubuh, tekanan darah, dan kadar gula darah Yang ketiga ada tahapan tidur Tahapan tidur berhubungan dengan perubahan elektrofoliologis Yang terjadi di seluruh otak selagi aktivitas listrik yang cepat Tidak berurutan dan beramplitudo rendah Berganti dengan tidur relap yang lambat, keratur, dan gelombang beramplitudo tinggi Selanjutnya ada tidur dan penyakit Masalah tidur mempengaruhi yang menderita gangguan kejiwaan Termasuk mereka yang depresi individu Kelima ada gangguan tidur Beberapa masalah dalam gangguan tidur yaitu Pertama insomnia Kedua berjalan dalam tidur dan mengigau Yang ketiga mimpi buruk dan teror malam Yang keempat ada narkoplepsi Dan yang kelima ada apnea tidur Yang terakhir ada mimpi Sigmund Fred menaruh kepercayaan pada mimpi sebagai kunci ketidaksadaran kita Mimpi tertulus di pikiran dengan sedikit atau tanpa partisipasi sadar Sulit untuk mengungkap misterinya Sekian pemaparan materi dari saya Saya harap apa yang saya sampaikan bisa berguna ke depannya Mohon maaf jika saya menyampaikan kata yang tidak pantas sebelumnya Dan terima kasih telah bersedia menyempatkan waktu Untuk menonton pembahasan saya yaitu kesadaran Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh